Aksi masa yang merusak satu unit mobil dan kemudian menceburkannya ke anak sungai Musi diduga sebagai buntut tawuran yang terjadi sebelumnya. Kapolsek Ilir Timur Ipalembang, Kompol Ginanjar alias Submana mengatakan, aksi tawuran di lokasi tersebut sejak minggu dini. Sebelum peristiwa perusahaan, warga 9 ilir yang berjumlah kurang lebih 100 orang dengan membawa berbagai macam senjata tajam melakukan penyerangan kepada warga 13 ilir. Termasuk pengemudi mobil Dehatsusenya warna Silver Bank 1162RR yang diduga ikut digunakan untuk melakukan penyerangan. Penyerangan dilakukan dengan membabi buta terutama mobil Senya digunakan untuk menabrak warga kelurahan 13 ilir. Setelah melakukan penabrakan terhadap warga kelurahan 13 ilir, mobil Senya tersebut bermaksud melarikan diri melewati jalan di sepanjang dam jembatan Gledek, kata Ginanjar. Namun di ujung jalan terjebak karena ada tenda hajatan, sehingga mobil tidak bisa lewat. Melihat hal ini warga kelurahan 13 ilir yang mengejar mobil tersebut langsung melakukan pengerusakan terhadap mobil Senya tersebut. Beramai-ramai warga 13 ilir menghancurkan, mendorong, dan menceburkan mobil ke dalam dam hingga mobil tenggelam, tambahnya lagi. Terima kasih sudah menonton!